Pejabat sementara Bupati dan Sekda Merangin melakukan sidak di kantor-kantor pelayanan publik. Dalam sidak ini masih ditemukan ASN yang membolos meski sudah libur panjang. Pejabat sementara Bupati Merangin Husairi, kami sepagi melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah di hari pertama kerja Pasgar Libur Lebaran. Kantor yang disidak merupakan OPD yang membidangi pelayanan kepada masyarakat. Sidak pertama dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PDAM Merangin. Dalam sidak ini, Husairi masih menemukan beberapa ASN yang tidak masuk kerja. Husairi mengatakan para ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu orang tidak hadir tanpa keterangan. Tadi langsung saya kontak langsung ke Kepala Bekaudanya, Pak Agus, menginformasikan itu untuk segera ditindak lanjutin. Dan tolong laporkan ke kami, BKD Provinsi Jami. Nanti kami akan menyampaikan ke MENPAN. Sementara itu di tempat terpisah, Segda Kabupaten Merangin Sibah Waihi juga melakukan sidak di beberapa OPD. Seperti di kantor BKD, rumah sakit, serta kantor camat. Segda juga menemukan beberapa ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.